Hai ini ya sobat kekompong yang sudah saya pindahkan ke ke kotak kandang atau wadah bak plastik ini juga dari jadi dari 14 kotak kandang ini kotak kandang yang sudah diisi kulat di dalam wadah itu setelah kepompongnya saya pindahkan itu jadi tiga wadah ini sobat tiga wakti ah tiga bak plastik maksudnya atau tiga kotak kandang sedangkan ini kepompong yang sudah jadi kumbang itu jumlahnya tidak terlalu banyak dari ulat menjadi kepompong itu sekitar 15 hari kemudian dari kepompong ini menjadi kumbang itu akan nanti akan saya catat di kertas ini kecoak ya sobat kecoaknya pada mumpet sekarang tanggal 3 Juli catat dulu 3 Juli 3 Juli ini akan saya tempel disini nanti kita lihat berapa lama si kepompong ini berubah menjadi kumbang setelah jadi kumbang lalu kita masukkan ke wadah yang ada media pakan polarnya kemudian si kumbang akan bertelur menghasilkan telurnya menjadi larpa kemudian larpanya menjadi ulat setelah ukuran sedang atau masa ulatnya lalu dijual begitu ya sobat siklus daripada kumbang atau ulat Jerman ini dari ulat dibibitkan menjadi kepompong seperti ini setelah menjadi kepompong seperti ini kemudian menjadi kumbang ini ya kumbangnya ini belum ada yang berwarna hitam kalau sudah berwarna hitam artinya si kumbang sudah bisa untuk dikembang biarkan atau bertelur sudah bisa kawin maksudnya bisa menghasilkan ulat Jerman setelah si ulat jadi kumbang kemudian si ulat bertelur menghasilkan ulat setelah ulatnya ukuran seperti ini ini sudah boleh dijual ya sobat jadi itu saja semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa di like share dan di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh